Presiden Jokowi-Dodo telah menyelesaikan rangkaian kunjungan negaranya ke tiga negara di kawasan Asia Timur, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan. Selain bertemu dengan Kepala Negara, Presiden juga membuka forum komunikasi dengan pengusaha-pengusaha besar di tiga negara tersebut. Hasilnya, Presiden Jokowi dan delegasi Indonesia berhasil mencatatkan komitmen investasi dengan nilai fantastis mencapai Rp175 triliun. Presiden Jokowi-Dodo telah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerjanya ke tiga negara di kawasan Asia Timur. Ketiga negara tersebut yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Kunjungan kerja Jokowi ke China, Jepang, dan Korea Selatan membawa misi untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, baik itu perdagangan dan investasi. Selain bertemu dengan Kepala Negara, Presiden Jokowi juga membuka forum komunikasi dengan pengusaha-pengusaha besar di tiga negara tersebut. Hasilnya, Jokowi dan delegasi Indonesia berhasil mencatatil bisnis atau komitmen investasi dengan nilai yang cukup fantastis mencapai Rp175 triliun. China menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Jokowi dan delegasi Indonesia. Pertemuan bilateral antara Presiden RI Jokowi-Dodo dan Presiden China Xi Jinping untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara sekaligus kawasan dan dunia. Saya adalah mitra strategis komprehensif Indonesia dan kita telah berhasil mengisi kemitraan tersebut dengan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan. Dan dalam pertemuan dengan Premier Li, saya berharap kita dapat membahas beberapa kembangan kerjasama, khususnya di bidang perdagangan, investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan serta maritim. Jepang menjadi negara kedua yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi-Dodo dan delegasi Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Presiden bertemu dengan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako, Perdana Mutri Fumiyoki Sida serta para CEO perusahaan besar Jepang. Pertemuan Presiden RI Jokowi-Dodo dengan sejumlah CEO perusahaan Jepang di Tokyo berhasil membawa pulang komitmen investasi senilai 5,2 miliar USD atau setara dengan 75,4 triliun rupiah. Alhamdulillah kita bisa membuat deal bisnis dan bisa direalisasikan di tahun depan sebesar 75,4 triliun, 5,2 miliar USD atau setara 75,4 triliun. Ini investasi baru, khususnya investasi di bidang pembangunan metanol, kemudian pembangunan ekspansi mobil, kemudian energi baru terbarukan. Korea Selatan menjadi negara terakhir yang dikunjungi oleh Jokowi. Dalam lawatannya, Jokowi menyambut baik di tanda tangannya sejumlah kesepakatan kerjasama di sejumlah bidang antara Indonesia dan Korea Selatan dengan nilai investasi mencapai 6,72 miliar USD atau setara dengan 100 triliun rupiah. Jokowi meyakini hubungan kerjasama antara Indonesia-Korea Selatan akan semakin kokoh, terutama kemitraan di bidang ekonomi. Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Yoon Seok-hyul usai melakukan pertemuan bilateral di kantor kepresidenan Yong Salseo. Saya sangat menghargai dapat diterima bulan kunjungan kali ini dan saya ingin bekerjasama dengan yang mulia Presiden Yoon untuk memperkerat hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan. Sekaligus memperkenalkan berdua rakyat. Tim Liputan IDX Channel Pemirsa untuk membahas tema menarik hari ini berkait dengan ramai-ramai negara asing mengucurkan investasi di Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef. Halo, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan pada hari ini. Langsung saja kita akan update terlebih dahulu nih, bagaimana dengan kondisi ataupun iklim investasi di tanah air? Ya, pertama kalau melihat capaian realisasi investasi sepanjang semester 1 2022 ini terlihat ada peningkatan ya, secara kumulatif ada peningkatan, jelas karena pasca, katakanlah pasca COVID, ya ada pemulaan ekonomi, ada perbaikan di situ. Ditambah lagi pemerintah saat ini juga sedang gencar untuk menarik investasi yang berada di sektor manufaktur atau sektor sekunder, sehingga ini bisa dijadikan sebagai pendorong gitu ya, pendorong untuk meningkatkan investasi pada tahun 2022, seperti itu. Kalau dari sisi PMA-PMDN, ada sedikit peningkatan. PMA itu bergeser dari 51 persen menjadi 53, sekian persen di semester 1 ini. Kemudian juga yang lebih menarik adalah adanya pergeseran sektor ya, yang selama beberapa tahun yang lalu, sektor jasa itu mendominasi struktur investasi kita. Nah, saat ini sepertinya sektor manufaktur atau sektor pengolahan, di situ ada sektor tergabung dalam sektor sekunder, itu kembali meningkat ya, kalau kita lihat sektor sekunder kembali meningkat, tapi sektor tersiernya ini juga tidak mengalami penurunan. Nah, ini yang menarik artinya pertumbuhan investasi di sektor sekunder ini lebih besar ya, dibanding pertumbuhan investasi di sektor-sektor yang lainnya, seperti itu. Nah, peningkatan investasi di sektor sekunder ini tentunya membawa implikasi positif ya, terhadap penciptaan nilai tambah, terhadap penyerapan tenaga kerja, kemudian terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, ini juga menjadi hal yang positif, terutama saat ini kan pemerintah juga sedang fokus ya, bagaimana untuk membangun hilirisasi. Nah, jadi arahnya sudah sesuai dan saya rasa cukup optimis ke depan, kalau ini diiringi, diimbangi dengan kebijakan yang konsisten, yang semakin menarik binat investor agar masuk ke dalam negeri, ini saya rasa investasi kita peranannya akan bisa menjadi semakin besar, seperti itu. Baik, bisa dikatakan apakah memang beragam kebijakan, kemudian bele-bele terkait dengan investasi ini sudah sesuai dari harapan pelaku usaha, investor domestik maupun asik? Ya, kalau saya melihat, pemerintah saat ini sepertinya ingin mengejar, dalam tanda kutip, mengejar ketertinggalan dalam hal pemberian insentif. Kita tahu bahwa negara tetangga kita di Asia Tenggara memberikan berbagai insentif yang menarik, mulai dari insentif fiskal hingga insentif non-fiskal itu cukup menarik dan beragam, dan inilah yang memberikan daya tarik terhadap investor. Nah, pemerintah Indonesia ingin seperti itu. Pemerintah Indonesia saya lihat ingin setidaknya menyamai, menyamai apa yang diberikan katakanlah Vietnam dengan memberikan lahan secara gratis. Nah, ini sudah mulai diwujudkan kalau saya lihat sebagai contoh di kawasan industri, kalau nggak salah di Jawa Tengah, di Batang atau di Kendal, itu pemberian penggunaan lahannya itu digratiskan kalau nggak salah selama 5 tahun. Nah, ini kan merupakan satu langkah sebenarnya, upaya pemerintah untuk menyamai. Jadi, kalau Vietnam bisa memberikan banyak stimulus, nah Indonesia juga harus minimal setidaknya sama. Bahkan syukur-syukur bisa lebih banyak stimulus yang diberikan. Nah, ini kan bisa menjadi daya tarik bagi investor. Jadi, ketika investor ingin masuk ke kawasan ASEAN, maka investor akan mencari negara mana yang paling menarik insentifnya, negara mana yang paling memberikan manfaat atau benefit secara ekonomi. Nah, kita harus bisa terus mengupayakan bagaimana stimulus untuk investasi itu agar bisa semakin menarik seperti itu. Baik Pak Heri, BKPM juga melaporkan realisasi investasi di Indonesia pada semester 1 tahun 2020 ini, tadi sudah Anda sampaikan juga naik 32 persen ya, di 584,6 triliun. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang dilirik begitu investor asing begitu, akhirnya mereka mau menanamkan investasi di Indonesia begitu. Apakah kemudahan-kemudahan dari sisi tadi? Biasanya kan kita banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dilalui, apakah pembangkasan birokrasi itu yang paling utama dilihat mereka? Ya, tentu saja. Pertama adalah kepastian hukum, itu yang paling dicari investor. Kemudian adalah stimulus atau insentif yang menarik, yang selanjutnya adalah kepastian pasar buat mereka, dan faktor lain lagi adalah kedekatan dengan sumber bahan baku. Jadi, motif investor itu kan masuk ke sebuah negara biasanya ada dua ya, motif karena mendekat ke pasar atau mendekat ke sumber bahan baku. Nah, pemerintah di sini menambahkannya dengan stimulus-stimulus yang lainnya, kemudian juga memang masih banyak PR-PR ya, seperti bagaimana mengharmonisasi regulasi, kemudian juga mempermudah izin, kemudian juga konsistensi regulasi, itu yang sangat penting. Nah, inilah yang harusnya nanti ke depan terus dilakukan, karena potensi dua hal itu, pertama dekat dengan sumber bahan baku, kemudian juga dekat dengan pasar, kita sudah punya ya, sumber daya alam yang cukup melimpah, itu sangat berpotensi, sebagai bahan baku, katakanlah bahan baku dari produk industri manufaktur. Nah, dengan potensi yang ada, potensi sumber daya yang ada, kita harus menyediakan sarananya, gitu. Kita harus menyediakan penguatan mulai dari sisi hulu, katakanlah dari budidaya, apa namanya, kalau di sektor perkebunan misalnya ya, budidaya tanaman, kemudian pasca panen, kemudian distribusi, sampai proses hilirisasinya, itu kita harus bisa menyediakan sarananya, seperti itu. Dan infrastrukturnya juga harus yang, katakanlah, yang memang sesuai dengan standar mereka, seperti itu. Baik, tadi Anda katakan di sektor sekunder, dibandingkan dengan tersier yang stabil, begitu sekunder mengalami kenaikan. Kita lihat, ini manufaktur ini untuk semua sektor kah? Atau tertentu saja? Ya, kalau kita lihat, berdasarkan sektor, memang manufaktur ini saat ini cukup tinggi pertumbuhannya pada pertambangan ya, pengolahan hasil tambang. Dan juga, kalau dilihat berdasarkan daerah tujuan, ini Sulawesi Tengah ya, yang menjadi kontributor paling besar, di luar Jawa, gitu ya, di Riau juga ada. Nah, ini saya rasa menjadi industri yang cukup vital ya, bagi pengembangan industri-industri turunan yang lainnya, karena industri pengolahan hasil tambang ini kan merupakan mother of industry, di mana hasil dari produk turunan industri hasil tambang ini digunakan oleh banyak industri yang lain. Ya, industri otomotif, industri elektronik, ya industri apapun lah ya, ini banyak digunakan, seperti itu. Jadi, saya rasa pemerintah ya harus benar-benar fokus bagaimana melakukan hilirisasi sumber daya alam yang memang kita punya potensinya, seperti itu. Mulai dari kebijakan, bagaimana membatasi ekspornya, agar ada proses hilirisasi di dalam negeri, kemudian juga sarana-prasarananya untuk hilirisasi disiapkan, demikian juga dengan berbagai insentif-insentifnya. Sehingga investor itu, dia akan tanpa disuruh juga akan nanti masuk ke dalam negeri, karena mereka melihat adanya keuntungan-keuntungan yang disediakan oleh Indonesia. Ya, kalau kita bicara mengenai hilirisasi, berarti di sana memang harus ada komitmen juga nih, dari investor asing ya tentunya untuk mereka juga melakukan proses nilai tambahnya di Indonesia. Nah, lantas bagaimana dengan transfer knowledge, kemudian transfer teknologi begitu yang diharapkan pemerintah juga terjadi nih saat mereka melakukan investasi? Betul, inilah yang menjadi agenda besar. Jadi harapannya dengan adanya investor asing masuk, apalagi investor yang membawa teknologi, ini ada proses transfer teknologi, transfer kemampuan sumber daya manusia, sehingga ke depannya kita bisa lebih maju dalam menciptakan suatu produk yang bernilai tambah, seperti itu. Nah, ini yang saya rasa kebijakan yang perlu disusun, bagaimana agar pihak investor itu juga, mereka masuk ke Indonesia bukan hanya untuk memproduksi saja, memanfaatkan sumber daya alam, tapi juga ada transfer kemampuan teknologi. Nah, ini yang saya rasa pemerintah perlu memberikan semacam stimulus agar mereka juga ingin, agar investor asing itu memberikan, katakanlah memberikan pengetahuan yang memberikan teknologinya tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh investor tersebut. Jadi mungkin ada kebijakan semacam super deduction tax, jadi kan insentif fiskal kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu mengadakan pelatihan buat tenaga kerjanya atau melakukan upskilling bagi tenaga kerjanya. Nah, diberikan insentif. Jadi itu yang upaya-upaya seperti itu atau kebijakan-kebijakan semacam itu yang harus dikatakanlah di lebih beragam, lebih variasi, sehingga nanti secara natural ada proses transfer teknologi. Ini yang menjadi agenda besar juga. Betul, karena ujung-ujungnya akan meningkatkan kualitas juga nih seberdaya manusia di Indonesia begitu ya Pak Heri. Lantas kita tahu bahwa realisasi investasi di semester 1 ini baru sekitar 60% dari RPJM ya. Dan berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan negara-negara asal penanaman modal asing. Data dari Januari sampai dengan Juni 2022. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya ada Singapura senilai 6,7 miliar dolar Amerika atau dari si persentase sudah 31,1%. Menyusul Tiongkok 3,6 miliar dolar atau 16,8%. Hong Kong 13,4%. Kemudian Jepang 8,1% dan Amerika Serikat 6,5%. Ini dia negara-negara yang menanamkan dana mereka di Indonesia. Lanjut kita lihat ada 10 negara pemberi utang terbesar ke Indonesia. Ini per Maret 2022. Ya ada Singapura sekitar 60,9 miliar dolar Amerika. Menyusul Amerika Serikat 31,8 miliar dolar. Kemudian Jepang 25,8 miliar dolar Amerika. China 22 miliar dolar. Kemudian Hong Kong 16,8 miliar dolar Amerika. Itu dia beberapa data yang kami akan elaborasikan selanjutnya. Kita lihat dari beberapa negara berikutnya. Korea Selatan 6,3 miliar. Kemudian Belanda, Jerman, Perancis dan Inggris. Total ada 10 negara begitu ya. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Harry Firdaus. Daus, Ekonomi Def. Ya Pak Harry, kita akan lanjutkan kembali Pak perbincangan berdasarkan data infografik yang tadi sudah disampaikan. Apa yang bisa kita cermati dengan banyak sekali memang negara yang masih melirik Indonesia berarti masih menjadi primadona, investor asing. Apa yang kita lihat dengan tadi beberapa negara Singapura, Tiongkok, Hongkong, Jepang, Amerika Serikat. Ya memang kalau dari negara asal ya, dari sudut pandang negara asal belum banyak mengalami perubahan struktur. Karena Singapura ya tetap masih yang paling tinggi. Memang Tiongkok ya meningkat ya menjadi urutan kedua dari yang sebelumnya Jepang mungkin ya, India, Mas Rikat. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya ada yang negara-negara seperti China itu mereka ingin mengembangkan sayapnya dalam hal memberi investasi ke Indonesia untuk katakanlah memperluas basis produksi mereka. Seperti kalau negara tujuan investasi China itu yang mungkin ada di Vietnam sebelumnya atau di Thailand. Nah mereka melebarkan sayapnya berinvestasi ke Indonesia terkait dengan itu tadi, tujuan untuk memperluas basis produksinya. Katakanlah mengembangkan industri-industri manufakturnya yang kebetulan Indonesia memiliki sumber bahan bakunya gitu atau bahan mentahnya. Nah yang tadi saya sebutkan bahwa ya kita perlu menyiapkan saranannya. Kita perlu menyiapkan infrastrukturnya, perlu menyiapkan kepastian regulasinya dan berbagai insentif atau stimulus yang menarik. Sehingga negara-negara yang memang memiliki kekuatan dalam hal teknologi untuk proses hilirisasi itu mereka melirik Indonesia sebagai negara tujuan investasi seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat dari infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah ini kira-kira apa yang perlu segera juga direalisasikan? Sehingga mereka tinggal masuk saja begitu kan yang diharapkan sebenarnya. Ya, kalau saya lihat pemerintah saat ini juga cukup fokus ya membangun beberapa kawasan ekonomi atau kawasan industri yang baru. Bahkan kawasan industri itu secara spesifik ya ditujukan untuk investor yang bergerak di sektor apa. Sebagai contoh kawasan industri terpadu Batang ya di Jawa Tengah itu yang baru yang lahannya juga cukup luas. Yang di gadang-gadang akan menyerap tenaga kerja 280 ribu orang hingga 10 tahun ke depan. Ini yang menjadi menurut saya kawasan industri yang cukup strategis ke depannya. Apalagi pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas yang tidak diberikan di kawasan industri yang lain. Seperti itu ini yang mungkin menjadi nilai plus ya bagi kawasan industri yang baru. Sehingga menurut saya ya perlu dilengkapi dengan berbagai sarananya katakanlah bagaimana mendatangkan bahan baku. Mendatangkan sumber bahan bakunya dari luar Pulau Jawa ke Pulau Jawa untuk selanjutnya diproses, diolah menjadi produk yang berilai tambah dan bisa diekspor ataupun dijual di dalam negeri. Jadi menurut saya sarana dan prasarana ataupun infrastruktur yang sesuai apabila pemerintah ingin menggenjot investasi di sektor manufaktur ya tentu saja adalah kawasan industri atau kawasan ekonomi seperti itu. Ini yang bisa memberikan nilai plus ya. Jadi selain kawasan industri, kawasan ekonomi kan juga tentu saja nanti ada logistiknya gitu. Jadi kan kawasan industri kan merupakan suatu kawasan yang harusnya sudah mengintegrasikan sarana produksi, logistik, kemudian juga jasa transportasinya. Ya itu dia beberapa kelebihan yang tengah dibangun oleh pemerintah infrastruktur, kemudian juga regulasi dan insentif dan nampaknya faktor-faktor ini yang membuat Presiden Joko Widodo beserta delegasi kemarin berhasil mendapatkan komitmen investasi dari beberapa negara yang sudah dikunjungi, China, kemudian ada beberapa negara lainnya begitu. Anda melihat bagaimana Korea Selatan, Jepang pun juga memberikan suatu komitmen yang sama Pak Heri? Jadi kalau saya lihat kemarin itu kan baru komitmen ya, realisasinya ini yang ditunggu sebenarnya, realisasinya dan dampaknya, multiplier efeknya. Ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Kalau dilihat dari kapasitas atau kuantitas investasi ya, kuantitas investasi, nilai investasi, nilai investasi yang diperoleh tahun ke tahun, rasanya hampir selalu memenuhi target. Harus hampir selalu memenuhi target, bahkan hingga semester satu ini kan udah 60% dari target di RPJMN, seperti itu. Nah ini yang pertanyaannya, dampaknya apa buat perekonomian kita? Karena kalau dilihat dari ukuran investasi dalam PDB, penanaman modal tetap bruto, itu kontribusinya kan sampai katakanlah 33% terhadap PDB. Jadi nomor dua setelah konsumsi rumah tangga. Namun dampaknya ini yang akan kita tunggu sebenarnya. Pertama dampak apa? Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Berkurangnya pengangguran, kemudian juga berkurangnya tenaga kerja di sektor informal, masuk ke sektor formal. Ini yang sebenarnya salah satu dampak-dampak yang diharapkan dari adanya perluasan investasi yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian juga dampak terhadap ekspor produk yang bernilai tambah. Kemudian juga dampak terhadap substitusi impor. Ini yang sebenarnya juga menjadi hal yang ditunggu. Jadi investasi yang besar-besar ini, kan harapannya itu ada efeknya buat perekonomian dalam negeri. Nah ini yang juga menurut saya perlu dipetakan lagi. Mulai dari investasi apa sih yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh perekonomian kita. Oh tentunya investasi yang padat karya misalnya, karena kita menghadapi dengan angkatan kerja yang bertambah banyak setiap tahunnya. Maka investasi karya-karya ini harusnya menjadi prioritas bagi pemerintah untuk mengundang investor. Jadi proyeksi dari Indef sendiri, Pak Heri. Menarik kalau kita cermati bicara mengenai realisasi investasi. Next-nya begitu ya dengan adanya komitmen investasi yang disampaikan oleh tiga negara tadi. China, kemudian Jepang, Korea Selatan. Nah bagaimana kira-kira sektor yang benar-benar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, penyerapan tenaga kerja. Apakah tadi di sisi sektor sekunder saja sudah cukup atau perlu ada yang diekstraksi lebih jauh? Ya menurut saya tentu saja perlu disesuaikan dengan arah dan tujuannya ya. Tujuan kita tentu saja ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, maka ya investasi padat karya. Namun dengan tidak mengurangi investasi yang padat modal ya karena kita tahu kemarin ke Asia Timur ya Presiden, itu kan tiga negara itu kan memiliki teknologi yang ketak-katakanlah di atas Indonesia seperti itu. Sehingga investasi yang padat modal juga diharapkan masuk dengan meng-create dampak multiplier-nya yaitu investasi-investasi di padat karya. Seperti katakanlah industri kecil menengah gitu ya UMKM juga kan disitu harapannya tergerak ya dengan adanya satu unit usaha besar dari investor besar. Ini kan harapannya bermitra ya mereka masuk dan bermitra dengan pelaku-pelaku usaha kecil. Dimana pelaku usaha kecil itu kan padat karya gitu. Jadi harapan seperti itu pemerintah harus membuat semacam bridging ya atau jembatan bagaimana menghubungkan atau menjalin kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil gitu. Ini yang saya rasa cukup potensial untuk dikembangkan. Selain juga tentunya investasi seperti tekstil ya yang padat karya ya industri makanan kemudian garmen ya ini yang tentunya memang padat karya seperti itu. Dan ujung-ujungnya diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk penerimaan negara. Lantas bagaimana dengan rebalancing utang pemerintah kita begitu mengingat beberapa negara tadi Jepang, China, Korea Selatan juga kita tahu juga pemberi utang juga ke Indonesia ini Pak Heri. Ya kalau dalam hal direct investment ya investasi langsung itu kan nanti implikasinya adalah bagaimana apa namanya pengembalian dalam hal dividen gitu ya ke negara yang memberikan investasi. Nah inilah yang perlu diatur juga menurut saya. Jadi dengan mereka mendirikan pabrik di Indonesia ya kemudian ada keuntungan kemudian keuntungannya dikirim kembali ke negaranya. Nah saya rasa ini juga harus ada regulasi yang intinya adalah agar terjadi stabilitas nilai tukar gitu. Karena kalau terjadi aliran modal atau aliran ya aliran modal dalam bentuk apapun ke luar negeri secara apa secara cepat dan banyak apalagi ya. Nah ini kan tentu saja akan mempengaruhi ke apa stabilitas nilai tukar rupiah kita. Kan harapannya dengan adanya aliran dana masuk berupa investasi ya. Nah itu kan bisa memperkuat atau menstabilkan nilai tukar kita. Tapi nanti imbasnya jangan sampai ke depan justru malah sebaliknya. Ya terjadi katakanlah dividen yang mengalir keluar itu cukup deras dan tidak ditanam lagi di Indonesia dalam bentuk perluasan investasi ataupun ekspansi. Berarti harus ada komitmen lebih jauh begitu ya Pak Heri ya. Baik itu dia semoga dengan ramai-ramai banyak investor yang sudah menanamkan dana mereka di Indonesia tentu akan membuat lagi serapan tenaga kerja semakin tinggi. Kemudian ujung-ujungnya adalah meningkatkan lagi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pak Heri terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.